Halo semuanya, selamat datang di channel Tessun, apa kabar kalian semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys, agar gue tambah semangat untuk upload video-video selanjutnya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya, selamat menonton dan semoga kalian terhibur ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang dibangunkan oleh adiknya. Pemuda tersebut bernama Lee Song Ki, sedangkan adiknya sendiri bernama Mitch. Karena tak juga bangun, adiknya kemudian menarik selimutnya. Ia pun terkejut melihat banyak tumpukan majalah dewasa yang berserakan di tempat tidur kakaknya. Tentu saja hal itu membuatnya beranggapan jika kakaknya seorang yang mesum. Lee hanya tinggal bersama adik dan juga ibunya. Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Rupanya yang datang adalah seorang wanita cantik bernama Yun Hua. Yang ternyata dia adalah tetangga baru mereka. Yun Hua sendiri merupakan seorang penulis novel. Kedatangannya ke rumah Lee adalah untuk mengantarkan kue dan sekaligus memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Lalu dari kejauhan, terlihat Lee sedang memandang tubuh bohae Yun Hua yang sedang asyik mengobrol dengan ibunya. Lee merupakan seorang mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Korea. Saat di kampus, Lee bersama dengan temannya bertemu dengan wanita cantik yang merupakan profesor penasehat akademik. Namanya adalah Profesor Miyae, dan rupanya Lee sudah lama jatuh cinta dengan Miyae. Saat itu Miyae menyuruh Lee untuk menghadap ke ruangannya. Ketika di ruangan Miyae, Miyae menyuruh Lee untuk mengetik ulang tugas yang telah dibuatnya. Namun ketika sedang dijelaskan oleh Miyae, si Lee ini justru diam saja. Rupanya tatapan Lee sedang tertuju pada serabi lempit yang tersembunyi di balik rok Miyae yang membuat Lee gagal fokus. Kemudian saat Lee sedang asyik mengobrol dengan teman-temannya, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Maimun. Dia datang untuk memberikan sebuah surat kepada Lee. Di mana rupanya si Maimun ini menyukai Lee. Namun, Lee sendiri tidak menyukainya. Karena Lee hanya menyukai dan jatuh cinta dengan Miyae yang merupakan seorang dosen di kampusnya. Sementara itu di rumah, saat dia sedang menonton film Permantapan. Tiba-tiba ibunya memanggil dan menyuruhnya untuk mengantarkan buah ke rumah Jiaozen. Tiba di rumah Jiaozen, Lee melihat Jiaozen sedang tertidur di sofa rumahnya. Lee yang sedang asyik memperhatikan tubuh bohai Jiaozen yang sedang tertidur. Lee sangat terpesona melihat serabi lempit milik Jiaozen. Dia membayangkan saat ini sedang bermantap-mantap dengannya. Namun tiba-tiba, Jiaozen terbangun dan malah membuat Lee kaget dan membuat buah yang dibawanya jatuh ke lantai. Kemudian Jiaozen meminta tolong kepada Lee untuk memperbaiki keran yang macet di kamar mandi rumahnya. Saat itu Lee sempat bengong melihat bodi bohai Jiaozen yang sedang berjalan membelakanginya. Dan hal itu membuat tangannya pun terkena kunci dan terluka. Lalu Jiaozen pun langsung mengobati tangan Lee. Karena keran yang belum jadi, Lee menyarankan Jiaozen untuk sementara waktu boleh mandi dan mengambil air di rumahnya. Sesampainya di rumah, Lee mendapatkan pesan dari Maimun yang isinya meminta Lee untuk membuka surat yang diberikannya waktu di kampus. Dan ternyata isi surat tersebut adalah ajakan Maimun untuk bertemu Lee di sebuah kafe. Di tempat inilah Maimun dan Lee bertemu. Dan tanpa membuang waktu, kemudian Maimun langsung menyatakan cintanya kepada Lee. Maimun lalu mengajak Lee untuk bermantap-mantap sebagai bukti bahwa Maimun mencintai Lee. Namun justru Lee marah dengan apa yang dilakukan Maimun. Karena yang ada di pikirannya hanyalah Miae sang ibu dosen. Kemudian Lee pun pergi dan meninggalkan Maimun sendirian. Keesokan malamnya, di sebuah restoran, Lee bersama teman-temannya dan juga Miae sedang mengadakan acara makan-makan dan juga minum. Saat yang lain asyik menikmati makanan dan minuman, Lee justru tetap fokus memandang wajah cantik Miae. Dia terus saja memperhatikan gunung gede milik dosennya itu. Setelah acara makan tersebut selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing termasuk Lee dan juga Miae. Miae yang berjalan keluar restoran untuk pulang. Terlihat ia sempoyongan karena terlalu banyak minum. Lee yang melihat Miae dalam keadaan mabuk, dia langsung membantu dan mengantarkan dosennya itu pulang ke rumahnya. Namun tanpa disadari oleh Lee, terlihat dari arah belakang. Ternyata Maimun melihat saat Lee mengantarkan Miae pulang. Ia merasa cemburu dan sakit hati kepada Lee. Ketika sampai di rumah, Lee langsung membaringkan Miae di sofa rumahnya. Dan saat itulah Lee melihat serabi lempit milik Miae yang membuat dia menjadi sangai. Kemudian saat Lee akan melakukan aksinya, tiba-tiba Miae terbangun dan menanyakan apa yang sedang Lee lakukan. Dan saat itu juga Lee langsung mengatakan cinta kepada Miae. Mendengar hal itu, Miae malah menghina Lee karena menganggap Lee itu masih anak-anak. Lee yang merasa sangat kecewa lalu ia pun kemudian pergi meninggalkan rumah Miae. Ketika Lee sedang menyendiri di sebuah jembatan, ia dihampiri oleh Jiao Zen dan kemudian Jiao Zen bertanya kepada Lee. Apa yang baru saja terjadi pada dirinya? Dan di keesokan harinya, mereka berdua pergi ke sebuah danau. Kemudian Lee menceritakan kepada Jiao Zen tentang betapa sulitnya mendapatkan wanita yang disukainya. Mendengar curhatan Lee, ternyata Jiao Zen yang seorang ahli di dalam bidang permantapan, bersedia mengajarinya bagaimana memperlakukan wanita dengan baik dan benar. Kemudian pelajaran pertama pun dimulai. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantap di tepi danau tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Lee yang sedang berjalan di kampus. Tiba-tiba ia melihat Miyae terjatuh ketika saat hendak turun dari mobil. Seketika ia langsung membantu Miyae berjalan menuju ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Miyae, Lee langsung mengurut kaki Miyae yang keseleo tadi. Dan di saat Lee sedang mengurut kaki sang dosen, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Miyae meminta untuk segera menemuinya. Lalu Lee pun pergi dari ruangan tersebut. Kemudian di malam harinya, Jiao Zen kembali memberi pelajaran kepada Lee tentang bagaimana cara menyenangkan seorang wanita. Jiao Zen lalu mengajak Lee untuk bermantap-mantap sambil menjelaskan tentang tata cara dan step by step memperlakukan seorang wanita dengan baik dan benar. Tentu hal itu membuat Lee merasa sangat senang. Karena dengan begitu Lee dapat menikmati apem-tembem milik Jiao Zen yang sangat mantap itu. Pokoknya di adegan ini sangat mantap guys. Kemudian saat di kampus, Lee melihat Miyae sedang dijemput oleh seorang pria dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Lalu Lee mengikuti mereka pergi hingga sampai di sebuah apartemen. Namun, Lee hanya bisa melihat dari kejauhan, tanpa bisa mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam apartemen. Tak lama setelah itu, Lee melihat Miyae dan pria tersebut keluar dari apartemen itu, dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Lee kemudian pergi ke sebuah restoran untuk minum-minum. Dia mengerutuki kebodohannya karena sudah mencintai seorang wanita yang tidak mencintainya. Kemudian di malam harinya, Lee yang baru saja pulang dari kampus terlihat berjalan menuju rumah Jiao Zen sambil membawa sebuah bingkisan. Sesampainya di rumah Jiao Zen, ternyata pacar Jiao Zen juga sedang berada di sana. Kemudian Lee pun berkenalan dengan pacarnya Jiao Zen itu gaes. Dan akhirnya, mereka berbincang bersama sembari menikmati minuman yang tadi dibawa oleh Lee. Saat sedang menikmati minuman, pacar Jiao Zen kemudian pamit pergi untuk membeli cemilan untuk menemani mereka mengobrol. Setelah pacar Jiao Zen pergi, Lee yang sudah merasa sangat sange akibat terlalu banyak minum, kemudian dia langsung mengajak Jiao Zen untuk bermantap-mantap. Setelah melakukan permantapan, Lee kemudian pulang ke rumahnya. Namun saat dia akan keluar, Lee bertemu pacar Jiao Zen yang baru saja kembali dari membeli cemilan. Setelah berpamitan, Lee kemudian segera pergi menuju rumahnya. Pada suatu hari, Jiao Zen mengajak Lee pergi ke suatu tempat. Jiao Zen memberitahu Lee kalau tempat ini adalah tempat kenangan di mana ia bersama pacarnya. Dan di tempat itu juga Jiao Zen menyatakan cinta kepada Lee. Namun, Lee hanya terdiam tidak menjawab. Jiao Zen yang merasa Lee terlihat bimbang. Kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Lee untuk menerima cintanya. Dan di situ, kembali mereka melakukan permantapan dengan begitu panasnya. Pokoknya di adegan ini sangat mantap gitu guys. Ketika Lee sedang makan bersama adiknya, ia bercerita tentang kisah cintanya. Di mana cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Karena wanita yang dicintainya tidak pernah mencintainya. Tetapi di sisi lain, ada seorang wanita yang sangat mencintainya. Mendengar cerita Lee, adiknya menyarankan Lee untuk mencoba membuka hati untuk wanita yang mengejarnya. Singkat cerita, Lee pergi ke rumah Miyae. Lee berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saat mereka berada di dalam dan duduk, tiba-tiba ponselnya Miyae berdering. Dan ternyata yang menelpon adalah pacarnya Miyae. Di dalam obrolan telpon dengan pacarnya, Miyae terlihat marah-marah dengan sang pacar. Dan pada akhirnya membuat mereka putus, Miyae merasa sangat sedih karena putus dari pacarnya. Dan ia pun kemudian langsung masuk ke dalam kamarnya. Lee yang melihat orang yang dicintainya itu bersedih. Kemudian ia menghampiri Miyae di kamarnya. Namun tanpa diduga, Miyae langsung mencium Lee dan mengajaknya untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan dirinya. Dan akhirnya Lee pun berhasil membobol gawang Miyae yang selama ini ia impikan. Setelah selesai dengan permantapan itu, Lee segera bergegas untuk pulang. Kemudian Miyae mengatakan kepada Lee agar dirinya tidak memberi tahu kepada orang lain tentang apa yang sudah mereka lakukan. Namun dengan tengilnya Lee mengatakan kepada Miyae kalau ia hanya menginginkan permantapan dan mencicipi serabi lempit miliknya. Itu saja, dia juga bilang jika ternyata penilaiannya selama ini salah kepada Miyae. Mendengar hal itu Miyae marah kepada Lee. Ia pun langsung menamparkan wajah Lee dan menyesali apa yang telah mereka berdua lakukan. Kemudian scene berpindah saat Lee sudah berada di kamarnya. Ia bingung dan kepikiran dengan semua yang telah terjadi. Ia juga kepikiran dengan Jiao Zen yang telah mengajarinya banyak hal tentang wanita. Terutama dengan masalah permantapan. Singkat cerita, Jiao Zen kemudian pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan meneruskan kehidupannya sebagai seorang penulis novel. Kemudian Lee mendatangi Maimun yang sedang bersama teman-temannya. Lee memberikan bunga kepada Maimun dan menyatakan cinta kepadanya. Dan Maimun pun menerima cinta Lee dengan senang hati. Akhirnya Lee membuka hatinya untuk perempuan yang selama ini mencintainya. Kini, mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dan menjalani kehidupan yang bahagia. Kemudian film pun berakhir dengan memperlihatkan adegan permantapan antara Lee dan Maimun di sebuah kamar hotel. Dan film pun selesai.